guys ada barang baru nih oke oke sikok-sikok lah nah ini dia Mini GT Land Rover Defender 110 1989 Camel Trophy Amazon Team French atau tim Perancis keren banget Mini GT keluarin lagi Land Rover Defender Camel Trophy coy gokil nih guys gokil jadi di tahun 2023 ini akhir bulan Mei ini akhirnya keluar juga POan gua ya barangnya sudah datang ini dia Mini GT terbaru ya Land Rover Defender 110 Camel Trophy yang tim Perancis ya dan ini nggak kotor ya kayak yang disitu ya hahaha jadi gua punya baru punya cuman satu doang yang Camel Trophy yang versi kotor doang ya Nah gua satu lagi nih karena waktu itu gua galau ya pengen beli yang Camel Trophy yang yang clean version tapi ternyata harganya udah goreng jadi akhirnya nggak beli tapi gua punya cuman satu aja yang versi dirty ya tapi nggak masalah yang clean sekarang kita dapet dapet dan dan kita dapetnya adalah tim Perancis coy ya yang baru saja rilis dan masuk di Indonesia ya semoga ini nggak digoreng kayak S15 Fitness Oke ini nomor 463 ya seperti biasa packaging seperti ini dan sudah ada lisensi dari Land Rover teman-teman dan guys disini tulisannya Land Rover Defender 110-1989 Camel Trophy Amazon Team French ya oke guys langsung saja ya tidak usah banyak cincong tidak usah banyak drama langsung kita unboxing saja guys let's go Oke kita sudah siapin cutter kita unboxing ini skalanya 1 banding 64 pas ya skala 1 banding 64 ya perlu kalian ingat ya Oke guys langsung kita buka saja ya nice semoga tidak defek Wede Wede Wadidaw Wadidaw ini keren ini clean version ini cakep betul coy jadi kalau gua pegang sekecil ini coy wih ya oke oke ada yang cacat nggak nggak ada ya ban-bannya part-partnya lengkap ya bempernya juga nggak miring Oke guys kita zoom detail-detailnya ya ya supaya kalian juga kelihatan dan kalian teracu nih Oke let's go Nah guys ini setelah kita zoom ya wih cakep betul ya warnanya clean dan tidak ada efek-efek mood-moodnya gitu ya Nah kita lihat dari bagian samping kanan dulu ya kita tengok nih lebih deket ya Wow detailnya bagus banget ya secara overall ya untuk base dan bodinya memang terbuat dari metal ya dan banyak karet guys banyak karet dan ini velgnya seperti ini warna kuning ya ini roof racknya juga keren ya detailnya termasuk keren ada ban serapnya juga disini dan juga ada apa ini jirigen tiga biji ya dan juga ada koper yang warna silver 2 ya di sini ya kayak koper ya untuk bahan-bahan ini kali ya isinya ransum atau makanan atau minuman dingin dan disini ada koper warna hitam ya ini koper kayaknya baju-baju atau mungkin baju ganti ya kalau lagi nyelem ya lalu ini ban serapnya ada banyak ya di depan dan di belakang ada ya 123 ada tiga ban serap ya tiba di atas di areknya di sini atasnya Oke rufnya seperti ini detailnya ya ini juga ada bagian ini ya apa sih namanya nih guys ini kayak ini ya kayak besi gitu ya kalau di dunia nyata ya tapi ini plastik ya untuk bagian-bagian roof racknya ini detail-detailnya plastik ya Nah plastik ini kecuali ini karet dan ini velgnya plastik juga velgnya sama sih ya velgnya juga plastik kayaknya Oke nah seperti itu detail roof racknya ya gokil ya ini plastik ya plastik ini jadi plastik dan lihat nih dan di bagian ini roof racknya juga ada lampu tembaknya ya detail lampu tembak 1234 ya warna silver nih di warna silver di ini bagian tengahnya ini jadi lampu tembak itu fungsinya untuk ini ya lampu tambahan untuk lihat jarak jauh ya kalau lagi jelajah malam-malam ya di wilayah off-road hutan bukit gunung itu ya dan di sini ada tulisan camel trophy ya di atasnya ya wakil di bagian roof racknya seperti itu detailnya ya di bagian belakang juga sama ya ada tulisan camel trophy nice banget ya keren banget coy ya bisa kelihatan dengan jelas ya Oke guys sekarang kita lanjut di detail-detail yang lain ya di bagian samping ya bentuknya kotak banget seperti ini ya memang Land Rover ya Nah ini mobilnya dipakai di tahun 89 ya untuk kejuaraan atau perlombaan camel trophy ya untuk lintas Medan ini untuk bempernya Alhamdulillah nggak miring ya dan ini terbuat dari plastik sayangnya ini tipis hati-hati dan di sini ada ini juga tali tambang yang terini ini apa tergulung ya di sini juga ada bagian bempernya di sini ya bempernya bempernya ini besi ya Hai bempernya ini besi dan menyatu ya menyatu apa nempel di sini ya bagian bodinya ya keren banget dan di sini ada tulisan defender ya di bagian bodinya ya defender di tengah situ dibalik sini bisa kelihatan temen-temen ya defender ya dibalik front guard nya ada grillnya juga warna hitam dan lampunya ya lampunya ini ini disini lampu lampu headlight nya ya plastik ya plastik bukan cetan ya cuman ketutupan sama front guard aja ya sama kayak yang versi itu ya yang versi dirty Nah di sini ada benderanya Perancis ya biru putih merah ya keren ya dan di sini ada detail-detail seperti ini ya ini ada pickaxe ya atau apa sih namanya kapak tambang ya yang dipakai buat ini ya mecahin batu ya dan di sini ada sekop temen-temen ada sekop detail-detail di bagian ini ya kap depannya ya ya jadi detail-detail seperti itu ya kap depannya ada ini ya sekop ada ini juga di bagian ini ya Oh gokil 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 di sini ada pipa snorkel ya jadi memang untuk pengeluaran panas di sini ya pipa snorkel ya fungsinya sih kayak ventilasi pembuangan panas gitu ya keren Hai nah disini ban serapnya ini karet ya karet oke dan ini sama velgnya juga plastik ya kayak yang versi yang dipakai di ban aslinya dan disini juga sama ya dan di kaca depannya ada detail wiper seperti ini ya oke dan disini ada logo Land Rover dan tulisan Land Rover seperti ini ya dan bendera juga Perancis disini dan ini kacanya cukup bening dan kelihatan dari sini ternyata setirnya setirkanan coy widi mantap betul coy setirkanan ya bukan setir kiri ya oke dan sini spionnya spionnya terbiasa terbuat dari karet yang cukup tipis ya tapi lumayan ada cecetan warna silver kayak ini ya seolah-olah ini apa namanya reflektor atau kacanya ya nah kerennya keren 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 nah kemudian di samping kiri seperti ini ada bendera Perancis lagi sini ya dan ini ngemudinya ya coba kita lihat lebih detail dan lebih deket deh biar kalian juga kelihatan ya Bernat Duke Yuan Doria keren dan sini ada sponsor dari di Boss Michelin ini logo apa ya Nah di sini ada logo atau ema tulis logo atau ini ya sponsor camel trophy ya ya seperti itu ya kalian bisa lihat camel trophy biaya gambar unta terpajang di minimarket depannya hehehe merek rokok atau cigarette ya dan keren banget disini detail-detail garis-garis pintu detail handle juga di detail ya handlenya dicat hitam disini dan di detail menonjol seperti itu guys dan detail garis pintu disini engselnya juga di detail that's nice banget keren banget dan kaca sampingnya ini kacanya bening jadi kita bisa lihat bagian dalamnya guys di sini kita lihat ada bangkunya ya di sini bangkunya dua di sini bangku panjang nah di sini kosong oke seperti itu guys guys dan di bagian bannya bisa berputar seperti biasa untuk over fendernya warna hitam seperti ini iya hahaha nah ini keren banget guys gokil 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 dan di bagian belakang seperti ini banyak sekali bendera Perancisnya guys di sini 123 ya agak gede yang belakang ya Nah di sini ban serapnya juga ada menempel disini dengan velgnya ini warna kuning jadi seperti itu guys ada tulisan Land Rover di bagian kaca belakang ya dan logo Land Rover seperti ini dengan ban serap seperti ini dan velgnya warna kuning kemudian ada logo Land Rover disini dan ada tulisan Defender dan lampu detail belakangnya ya sudah di detail dengan cat seperti ini guys warna coklat eh warna urin di sini lampu sen belakangnya dan lampu belakangnya warna merah seperti ini guys gokil well seperti ini guys nice banget dan ini tangganya terbuat dari plastik Oke dan di sini ada towing nya jadi bisa buat gandeng ya kecuali gandeng mantan ya hahaha dan di sini kita lihat juga ada footstepnya guys footstepnya ya ada dua di sini ya sudah dilengkapi dengan footstep Oke sementara yang versi dirty nggak ada ya nanti kita banding-bandingkan ya Oh jadi banding-banding kei hahaha di sini juga ada ya bagian samping kiri kanan ada namanya footstepnya ya jadi bisa buat naik ya kalau di center Doraemon jadi gede ini bagus nih hahaha nah bagian samping kanan seperti ini kelihatan ya setiap kanan dan di detail ya Oke dan detail pengisian tempat bahan bakar di sini guys dan di sini untuk untuk tulisan-tulisannya sama ya kayak samping kiri dan ada pengemudinya si Bernard Dirk dan Yvan Drorier Oke seperti itu sponsor-sponsornya sama ya dan bandnya juga sama ya kiri-kanan tidak ada perbedaan Oke guys ini keren banget guys widi 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 wow wadidaw wadidaw dan bagian bisnya atau sasisnya ya metal dan di sini nah ini keren nih di bagian sini juga ada namanya mudflap ya jadi yang biasanya di mobil untuk ngurangin ini ya dampak dari efek lumpur ya kalau biasanya itu nyiprat-nyipratnya itu loh nah ini ada matflapnya disini di bagian belakang ban masing-masing ya Oke keren guys keren-keren ya dan di bagian ini besenya ini semua menyatu dengan besi ya di sini keren ini ada detail garden ya warna hitam seperti ini dan detail perintilan-perintilan di bawahnya yang bagus banget ya detail yang dicetak ya di detail dan dicetak dengan rapih ya dan di sini ada skrupnya dan di sini cuma nggak kelihatan ya ketutupan kalau kalian pengen bongkar ya tapi gua rasa sih kagak usah lah ya dan di sini ada tesan mini GT made in China dan detail perintilan-perintilan yang diukir seperti ini keren banget nice Oke guys ini keren banget gua akan kasih nilai untuk daya kesini dengan nilai 99 dari 100 karena detailnya sangat bagus banget ya makanya ini menurut gue wajib kalian koleksi ini di mini GT yang keluar kali ini ya jangan sampai kalian ketinggalan PO ya untuk Land Rover Defender Camel Trophy jangan sampai kalian cuman fokus sama Nissan S15 fitness ya hahaha yang lagi digoreng dan rame sampai seller-seller dihajar habis-habisan oleh netizen kalau nggak kebagian ya nah teman-teman kita bandingkan dengan yang versi dirty kira-kira bagus mana kita banding-banding ke saing-saing ke yo mesti kalah Oke kita sanding-sandingkan ya kita banding-bandingkan wongkong ini kodi banding-banding ke saing-saing ke yo mesti kalah Oke kita kembangkan tempatnya masing-masing ya Nah kita bandingkan dengan versi camel dirty yang lama ya karena gue cuman punya ini aja ya camel trophy yang lama camel trophy yang lama yang yang clean yang ini sebelum ini gua nggak punya karena itulah ini adalah obat menebus sakit hati karena nggak dapet yang clean kita dapet yang lain dari versi versi tim Perancis ya Oke langsung kita banding-bandingkan guys Nah dari sini kalian bisa kelihatan ya untuk detail-detailnya bulbarnya ya untuk yang versi dirty dia miring ya ini bisa kelihatannya ini miring ya miring ya jadi nggak simetris gitu ya sayang banget kemudian yang versi ini dia versinya lurus coy nah rapi ya Nah sementara untuk bagian ini ban-bannya juga sama ya perintilan-perintilannya bannya pickaxe di sini ini snorkelnya juga sama cuman beda bendera doang ini bendera Inggris ya satu bendera Perancis ya Inggris suka kotor-kotor Perancis suka bersih-bersih kali ya hahaha nggak gitu juga coy Oke di sini juga gitu ya untuk bagian rufragg nya juga terjadi perbedaan ya ya isi di rufragg nya Nah ini lebih komplek ya isinya ya lebih banyak tapi nggak ada band serb di sini ya jadi memang ada banyak sekali isinya sampai penuh ya Wih kopernya banyak banget ya orang Inggris banyak dandan apa gimana ya banyak banget yang dibawa ya sampai bawa langsung sampai berbanyak-banyak sampai dirijennya ada tiga ya jirigennya ya Oke di sini jirigen cuma dua koper dua ini dua ya Oke dan pada band serbnya di sini udah nggak ada banyak band serb ya jadi memang perbedaan di situ coy Oke kita zoom out aja biar kelihatan perbedaannya nih kalian bisa lihat ya Oke guys seperti itu ya perbedaan rufragg nya dari yang versi Dolce dan versi clean tapi ini Fransi sini ya Oke kemudian kita lihat di bagian samping ya samping sampingnya Oke cuman beda efek lumpur dan bendera doang ya di sini bendera Inggris ini bendera Perancis coy Oke seperti itu guys gokil banget nice dan di bagian belakang seperti ini perbedaannya ya Hai di sini juga sama ya untuk bendera-benderanya ukuran yang paling bawah bagian belakang ini gede yang dua di atas ini ya di atas jendela ini kecil ya sama kayak ini cuman bendera Inggris doang ya satu bendera Inggris satunya bendera Perancis dan seperti itulah seperti itu ya udah titilnya ya Oke dan juga bagian samping kanan seperti ini ini enggak kelihatan ya nama pengemudi ya Oh kelihatan sih namanya si Bob Ives ya kalau yang versi Dolce ada Bob Ives ya dan Joe apa nih Hai Joe Ivan ya Oke ini yang versi Inggris dan kalau kita lihat kita lihat di bagian yang versi-versi ini ya Nah satu lagi perbedaan mendasarnya di sini versi 13-nya ya sayangnya enggak ada footstepnya ya jadi nggak bisa dinaikin ya hahaha ini untuk yang versi clean ada footstepnya ya clean Prancis ini keren banget well that's good my friend that's good that's good well amazing my friend amazing well Oke untuk bagian besenya atau sasisnya seperti ini perbedaannya ya 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 ini kayak agak banyak banyak berdebu ya memang efek ini ya ini ya cuman perintilannya sih sama ya cetakan ukir-ukirannya sama ya gar dan rangka mesin dan lain-lain di sini ya sama cuman perbedaannya cuman ada di oh ya footstep ya footstep kemudian efek lumpur yang satu bersih satunya enggak bersih ya satunya lagi kemudian ini jadi perbedaan utamanya di sini ada empat ya yang pertama adalah perbedaan adanya footstep ya dua di sini nggak ada footstep yang kedua di sini untuk perintilan atau detailing dari roof racknya ini lebih banyak yang versi Dorsey sementara untuk versi clean dia cuman sedikit ya yang ketiga perbedaan ketiga adalah bendera doang ya bendera perubahannya bendera doang karena bendera Prancis satunya bendera Inggris yang keempat perbedaannya adalah dari segi ini ya cetan ini cetanya clean bersih ini satunya cetanya kotor ya karena lagi perjalanan jauh ya Oke teman-teman itu aja perbandingan atau komparasi ya antara yang clean Perancis dan dirty versi Inggris ya Oke ya seperti itu aja review singkat dari gue ya semoga itu bisa ngebantu kalian untuk kalau kalian pengen daikas gua rekomendasi daikas di channel ini ya dan jangan lupa untuk subscribe atau follow terus channel ini ya supaya kalian nggak ketinggalan update-update video review daikas terbaru ya Jadi kalian yang maniak banget dengan koleksi daikas hobi dengan koleksi daikas kalian bisa follow atau subscribe channel gue supaya kalian bisa tahu nih wani daikas baru-baru nih Oke seperti itu guys gua selalu update video-video baru yang isinya daikas terbaru ya yang bisa kalian dapatkan baik di online marketplace maupun kalian dapetin di gantungan ya jadi gua enggak cuman bahas gantungan enggak cuman bahas yang online marketplace doang ya atau yang barang-barang peon dari luar negeri Oke teman-teman itu aja review singkat dari gue ya thanks banget udah nonton video ini text banget udah nemenin gue unboxing dan komparasi ya daikas ini ya dan gua seneng banget sama kalian thank you banget ya dan jangan lupa kasih like ya like karena gratis nggak perlu membayar ya dan like itu membantu gue supaya video video gue viral hahaha dan juga komen ya kalau ada yang kurang gua minta maaf yang sebesar-besarnya komentar positif atau komentar negatif silahkan Oke my friend thank you for watching until next time hai hai Terima kasih telah menonton